Jawaban Cerdas Abu Nawas tentang Kecepatan Cahaya Pada suatu hari, Raja Harun Al-Rasid mengadakan sebuah pertemuan besar di istananya. Para cendekiawan, penyair, dan juga filsuf terbaik dari berbagai penjuru negeri diundang untuk menunjukkan kecerdasan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan menantang. Di tengah pertemuan itu, Sang Raja tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Beritahukan padaku, kata Raja Harun, apa yang tercepat di dunia ini? Para cendekiawan saling pandang berpikir keras. Salah seorang dari mereka maju dan berkata, Yang tercepat adalah kuda tercepat di kerajaan kita, yang mulia. Ia dapat membawa pesan dari satu kota ke kota lain dalam waktu yang singkat. Raja tersenyum tipis, tetapi tampak tidak puas. Yang lain mencoba menjawab, yang tercepat adalah angin. Ia bergerak tanpa henti dan merintasi benua tanpa rintangan. Namun Raja menggeleng, itu terlalu sederhana, katanya. Aku menginginkan jawabannya lebih mendalam. Abu Nawas, yang sejak awal hanya duduk di sudut ruangan sambil tersenyum, akhirnya dipanggil oleh Sang Raja. Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdasan dan juga kelicikanmu. Bisakah kau menjawab pertanyaanku? Abu Nawas berdiri, menunduk hormat dan berkata, Yang mulia, jawaban atas pertanyaan Anda bukanlah hal yang sederhana. Namun izinkan, saya menjelaskan dengan cara yang barangkali akan memuaskan hati Anda. Dengan tenang, Abu Nawas memulai penjelasannya. Yang tercepat di dunia ini adalah cahaya. Cahaya dari matahari. Yang mulia, mencapai bumi dalam waktu kurang lebih 8 menit, meskipun jarak antara kita dan matahari lebih dari 150 juta kilometer. Tidak ada yang dapat menandingi kecepatannya. Bahkan angin yang Anda sebutkan tadi. Para cendikiawan terpengangah. Salah seorang di antara mereka berdiri dan bertanya, Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa cahaya adalah tercepat? Abu Nawas, apa buktinya? Abu Nawas tersenyum kecil dan menjawab, Buktinya ada di sekitar kita, Tuhan. Lihatlah bayanganmu. Ketika kau menggerakkan tanganmu, bayangan itu bergerak seketika tanpa jeda. Itu adalah salah satu sifat cahaya yang menjadi bukti kecepatannya. Raja yang mendengar dengan seksama bertanya lagi, Tapi bagaimana kau bisa tahu kecepatan cahaya begitu besar, Abu Nawas? Apakah kau pernah mengukurnya? Dengan nada serius, Abu Nawas menjawab, Mengukurnya dengan alat-alat sederhana tentu tidak mungkin yang mulia, Tetapi kita dapat memperkirakan dari peristiwa alam. Misalnya, ketika petir menyambar, Kilatan cahaya dari petir terlihat lebih dahulu sebelum suara gemuruh terdengar. Itu karena cahaya bergerak lebih cepat daripada suara. Fakta ini, yang mulia, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa cahaya adalah yang tercepat. Kerumunan mulai berbisik-bisik, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Namun, seorang cendegiawan lain mencoba menantang. Jika cahaya begitu cepat, mengapa kita tidak dapat melihat bintang-bintang di siang hari? Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata, Ah, pertanyaan yang bagus tuan. Cahaya matahari begitu kuat, Sehingga ia mendominasi dan menyebar di seluruh atmosfer bumi. Membuat cahaya bintang yang jauh lebih tidak terlihat. Namun, itu bukan berarti bintang-bintang hilang. Mereka tetap ada. Hanya saja tertutupi oleh keperkasaan cahaya matahari. Raja Harun al-Rashid akhirnya tertawa puas dan berkata, Abu Nawas, kau tidak hanya menjawab pertanyaanku dengan cerdas, Tetapi juga membuat kami semua belajar sesuatu yang baru. Aku akui, tidak ada yang dapat menandingi kecepatan cahayamu dalam menjawab. Abu Nawas menunduh hormat, tetapi dengan senyum leciknya yang khas. Ia menambahkan, namun yang mulia, ada satu hal yang lebih cepat dari cahaya. Kerumunan kembali hening. Raja memandang Abu Nawas dengan penasaran. Apa itu, tayanya? Adalah pikiran. Adalah pikiran yang mulia. Ia dapat menjangkau bintang-bintang di ujung alam semesta dalam sekejap. Bahkan sebelum cahaya sempat meninggalkan sumbernya. Ruangan istana meledak dalam sorak-sorai. Raja Harun al-Rashid tertawa keras. Merasa sangat terhibur. Abu Nawas, kau memang tak tertanihi. Tapi kali ini aku akan menganggapmu benar. Meskipun kau membuatku ingin memikirkannya lebih lama lagi. Dengan itu, Abu Nawas duduk kembali di sudutnya puas setelah mengajarkan sesuatu yang baru kepada seluruh kerajaan. Tanpa menghilangkan ciri khas kecerdasan dan juga kelicikannya. Setelah menjawab pertanyaan Raja Harun al-Rashid dengan kecerdasannya, Abu Nawas kembali ke tempat duduknya di sudut ruangan. Namun suasana di istana masih ramai. Para cendekiawan yang merasa tersaingi oleh jawaban Abu Nawas mulai berbisik-bisik. Mencoba mencari celah untuk membantahnya. Seorang cendekiawan tua, terkenal dengan ilmunya yang mendalam tentang filsafat dan juga kosmologi. Berdiri dengan anggun. Yang mulia, katanya sambil menatap Raja Harun. Izinkan aku menantang Abu Nawas sekali lagi. Jika cahaya benar-benar yang tercepat. Bagaimana ia bisa terhalang oleh benda-benda yang gelap? Bukankah itu membuktikan bahwa cahaya tidak sesempurna yang ia klaim? Raja tersenyum, mereka merasa bahwa ini akan menjadi pembuktian yang menarik. Ia melirik Abu Nawas dan berkata, Nah, Abu Nawas, apakah kau punya jawaban untuk pertanyaan ini? Abu Nawas berdiri lagi, tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang. Yang mulia, pertanyaan ini sangat menarik dan izinkan saya menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Ia mengambil entera yang ada di dekatnya dan menyalakannya. Sinar terang dari lantera menyinari sekelilingnya. Tetapi bayangan gelap dari kursi-kursi dan juga pilar-pilar istana tetap terlihat jelas. Lihatlah yang mulia, cahaya dari lantera ini menyebar ke segala arah. Namun di tempat-tempat di mana terdapat benda yang menghalangi jalannya, bayangan itu tercipta. Itu bukan karena cahaya yang lambat ataupun lemah, tetapi karena ia membutuhkan ruang untuk bergerak. Jika ruang itu terhalang, maka yang tampak hanyalah ketiadaan cahaya yang kita sebut bayangan. Cendekiawan tua itu tidak puas, namun katanya jika cahaya yang membutuhkan ruang, bukankah itu berarti ia terikat oleh hukum-hukum tertentu? Bagaimana mungkin sesuatu yang terikat dianggap sebagai yang tercepat dan yang paling sempurna? Abunawas mengangguk lalu berkata, Benar Tuhan, cahaya memang terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur alam semesta, tetapi justru karena ia tunduk pada hukum itu. Ia menjadi yang tercepat di dunia yang dapat kita pahami. Bukankah kesempurnaan justru terletak pada ketaatan kepada aturan yang lebih tinggi? Raja Harun al-Rasid tersenyum puas, tetapi cendekiawan itu masih belum menyerah. Jika cahaya adalah yang tercepat, katanya, Bagaimana kau menjelaskan keberadaan kegelapan? Bukankah kegelapan itu adalah bukti bahwa cahaya tidak selalu menang? Abunawas tertawa kecil, Ah Tuhan katanya, Kegelapan bukanlah sesuatu yang nyata, Ia hanyalah ketiadaan cahaya. Seperti halnya dingin adalah ketiadaan panas, dan keheningan adalah ketiadaan suara. Kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Jika kau mengisi kegelapan dengan cahaya, maka ia akan lenyap seketika. Kerumunan kembali bertepuk ke tangan. Tetapi, cendekiawan tua itu masih terlihat sangat puas. Namun, Abunawas katanya lagi, Kau berbicara tentang cahaya yang dapat kita lihat. Bagaimana dengan cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia? Bukankah kau mengambilkan sesuatu yang mungkin lebih cepat dari apa yang kau sebut itu cahaya? Abunawas tersenyum menyadari bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir. Tuhan, katanya, Cahaya yang tak terlihat seperti cahaya inframerah ataupun ultraviolet, tetaplah cahaya. Ia bergerak dengan kecepatan yang sama. Hanya saja mata manusia yang tidak dirancang untuk menangkapnya. Apakah itu berarti ia tidak ada? Tentu tidak. Mata kita terbatas, tetapi ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah memungkinkan kita untuk mengetahui hal-hal di luar kemampuan kita. Raja Harun Orasid yang mendengar semua penjelasan itu dengan seksama akhirnya angkat bicara. Abunawas katanya, Kau telah memberikan penjelasan yang tidak hanya memuaskan rasa ingin tahuku, tetapi juga membuat seluruh ruangan ini belajar sesuatu yang baru. Namun aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Abunawas menunduk hormat, Silakan yang mulia. Raja tersenyum licik, Jika cahaya begitu cepat, Dapatkah kau membuktikannya di sini dan sekarang di istanaku ini? Para cendekiawan tersenyum merasa bahwa pertanyaan ini akan mematahkan Abunawas namun dengan kecerdasannya Abunawas menjawab, Tentu saja yang mulia. Ia meminta seseorang menutup semua tirai jendela di istana sehingga ruangan menjadi gelap kulita. Kemudian ia meminta seorang pelayan menyalakan diling kecil di sudut ruangan. Begitu lilin dinyalakan, Ruangan itu langsung dipenuhi cahaya. Yang mulia, Kata Abunawas, Begitulah kecepatan cahaya. Tidak ada jeda antara lilin yang dinyalakan dan juga cahaya memenuhi ruangan ini. Bukankah itu cukup bukti? Apakah bukankah itu cukup sebagai bukti? Raja Harun tertawa keras dan berkata, Kau memang tidak pernah gagal membuatku kagum, Abunawas. Hari ini aku tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar banyak darimu. Dengan itu Abunawas duduk kembali. Sementara seluruh ruangan bergemuruh oleh pujian. Para cendekiawan, meskipun enggan mengakuinya, tidak bisa menemukan celah dalam logika Abunawas. Raja Harun al-Rashid seperti biasa, kembali merasa bangga memiliki puasa orang penasihat yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Setelah Abunawas memukau sama orang di istana dengan penjelasannya yang tentang cahaya, Raja Harun al-Rashid, Raja Harun al-Rashid, meskipun puas, masih merasa bahwa ada satu pertanyaan terakhir yang harus ia ajukan. Ia memandang Abunawas dengan penuh minat dan juga berkata, Abunawas kau telah menjawab pertanyaanku dengan sangat cerdas, tetapi aku ingin tahu, jika cahaya adalah yang tercepat, apakah ia juga bisa melampui ruangan dan juga waktu? Pertanyaan itu membuat suasana istana kembali hening. Bahkan, para cendekiawan yang sebelumnya ingin menantang Abunawas kini terdiam, penasaran bagaimana Abunawas akan merespons pertanyaan yang berhidup dalam dan filosofis ini. Abunawas berdiri dari tempat duduknya dengan tenang, wajahnya serius tetapi penuh keyakinan. Ia berjalan perlahan menuju Raja Harun al-Rashid, lalu berkata dengan suara yang lembut, tapi jelas, yang mulia cahaya memang cepat, tetapi ada satu hal yang lebih cepat dan mampu melampaui ruang dan juga waktu. Izinkan saya menjelaskannya. Abunawas berhenti sejenak menatap para hadirin yang menunggu jawabannya dengan napas yang tertahan. Ia kemudian melanjutkan, cahaya yang mulia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kecepatannya adalah bukti dari kebesarannya, tetapi ada sesuatu yang tidak hanya melampaui kecepatan cahaya, tetapi juga melintasi ruang, waktu, bahkan dimensi yang tidak kita pahami. Raja Harun mengangkat alisnya, merasa penasaran, dan apakah itu Abunawas? Dengan suara yang tegas, Abunawas menjawab, doa yang mulia, doa adalah sesuatu yang melampaui semua batas. Ia tidak terikat oleh ruang, tidak terhalang oleh waktu. Ketika seorang berdoa, meskipun ia berada di ujung dunia, doa itu sampai kepada sama cipta secepat niatnya terucap dalam hati. Kerumunan mulai bergemuruh, kagum dengan kedalaman jawaban Abunawas, tetapi Abunawas belum selesai. Ia melanjutkan, cahaya sebagaimana cepatnya? Masih membutuhkan medium untuk bergerak. Ia memerlukan ruang untuk menjangkau tujuan, tetapi doa hanya membutuhkan keikhlasan dan juga keyakinan. Ia tidak memerlukan jarak, karena ia langsung terhubung kepada sang pemilik waktu dan juga ruang. Raja Harun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abunawas. Semudian, dengan senyum perlahan, ia berkata, Abunawas, jawabannya melampaui apa yang aku harapkan. Kau tidak hanya menjelaskan tentang cahaya, tetapi juga mengingatkan kami semua akan kekuatan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar ilmu fisika. Namun, sebelum Abunawas kembali duduk, seorang cendekiawan yang masih merasa tak puas berdiri lagi. Abunawas katanya, jawabanmu indah, tetapi kau mencampur adukan filsafat dengan keimanan. Apakah kau punya bukti nyata bahwa doa bisa melampaui ruangan dan juga waktu? Abunawas menatap cendekiawan itu dengan senyuman yang tenang. Tentu Tuhan, izinkan saya memberikan contoh yang mungkin tidak asing bagi kita semua. Ia kemudian mengangkat tangannya dan berkata kepada Raja, Yang Mulia, bukankah ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita seringkali berdoa meminta pertolongan? Dan bukankah seiringkali seringkali pertolongan itu datang bahkan sebelum kita selesai mengucapkan doa tersebut? Raja menganggu pelan, mengingat banyak peristiwa dalam hidupnya di mana doa terasa begitu cepat dijawab. Abunawas melanjutkan, doa adalah bukti nyata bahwa kecepatan sejati tidak hanya diukur oleh jarak yang ditempuh, tetapi oleh seberapa cepat ia menjawab kebutuhan hati. Cahaya mungkin menerangi dunia, tetapi doa menerangi jiwa. Cahaya mungkin melintasi alam semesta, tetapi doa melintasi dimensi yang tidak bisa kita pahami. Kata-kata Abunawas bergema di dalam ruangan itu. Para cendekiawan yang sebelumnya meremehkan jawaban-jawabannya kini menunduk, mengakui kebijaksanaan dan juga kecerdasan seorang Abunawas. Raja Harun yang selalu terhibur dengan kecerdasan Abunawas kala ini tampak lebih terkesan dari biasanya. Ia berdiri dari singgah sananya dan berjalan menghampiri seorang Abunawas. Abunawas, kata Raja, kau bukan hanya seorang yang cerdas, tetapi juga seorang yang memahami esensi dari ilmu dan juga iman. Aku merasa beruntung memiliki seorang sepertimu di kerajaanku. Hari ini, kau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kami semua. Abunawas menunduk hormat, lalu berkata, Yang mulia, saya hanya seorang hamba yang mencari pemahaman segala ilmu dan hikmah belajar berasal dari Allah dan saya hanya menyampaikan apa yang dia izinkan untuk saya ketahui. Raja Harun tersenyum lebar, lalu memerintahkan pelayan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghormatan atas kebijaksanaannya. Tetapi, seperti biasa, Abu Nawas menolak dengan sopan, hanya meminta agar ia diizinkan pulang dengan tenang. Raja menghormati permintaannya dan pertemuan hari itu diakhiri dengan pujian kepada kebesaran Allah dan juga tepuk tangan meriah untuk seorang Abu Nawas. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana, ia berjalan dengan senyum kecil di wajahnya, puas bahwa sekali lagi ia telah memberikan pelajaran yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugah pikiran dan juga hati banyak orang. Dan, demikianlah kisah tentang kecepatan cahaya, doa, dan kecerdasan Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tamat. Jawaban penyair dan juga filsuf terbaik dari berbagai penjuru negeri diundang untuk menunjukkan kecerdasan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan menantang. Di tengah pertemuan itu, Sang Raja tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Beritahukan padaku, kata Raja Harun, apa yang tercepat di dunia ini? Para cendikiawan saling pandang berpikir keras. Salah seorang dari mereka maju dan berkata yang tercepat adalah kuda tercepat di kerajaan kita yang mulia. Ia dapat membawa pesan dari satu kota ke kota lain dalam waktu yang singkat. Raja tersenyum tipis tetapi tampak tidak puas. Yang lain mencoba menjawab yang tercepat adalah angin. Ia bergerak tanpa henti dan melintasi benua tanpa rintangan. Namun Raja menggeleng itu terlalu sederhana katanya. Aku menginginkan jawaban yang lebih mendalam. Abu Nawas yang sejak awal hanya duduk di sudut ruangan sambil tersenyum akhirnya dipanggil oleh Sang Raja. Abu Nawas kau terkenal dengan kecerdasan dan juga kelicikanmu. Bisakah kau menjawab pertanyaanku? Abu Nawas berdiri menunduk hormat dan berkata Yang mulia jawaban atas pertanyaan Anda bukanlah hal yang sederhana namun izinkan saya menjelaskan dengan cara yang barangkali akan memuaskan hati Anda. Dengan tenang Abu Nawas memulai penjelasannya. Yang tercepat di dunia ini adalah cahaya. Cahaya dari matahari yang mulia mencapai bumi dalam waktu kurang lebih 8 menit meskipun jarak antara kita dan matahari lebih dari 150 juta kilometer. Tidak ada yang dapat menandingi kecepatannya. Bahkan angin yang Anda sebutkan tadi. Para cendikiawan terpengangah. Salah seorang di antara mereka berdiri dan bertanya bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa cahaya adalah tercepat. Abu Nawas apa buktinya? Abu Nawas tersenyum kecil dan menjawab buktinya ada di sekitar kita Tuhan lihatlah bayanganmu ketika kau menggerakkan tanganmu bayangan itu bergerak seketika tanpa jeda. Itu adalah salah satu sifat cahaya yang menjadi bukti kecepatannya. Raja yang mendengar dengan seksama bertanya lagi tapi bagaimana kau bisa tahu kecepatan cahaya begitu besar Abu Nawas apakah kau pernah mengukurnya dengan nada serius Abu Nawas menjawab mengukurnya dengan alat-alat sederhana tentu tidak mungkin yang mulia tetapi kita dapat memperkirakan dari peristiwa alam misalnya ketika petir menyambar kilatan cahaya dari petir terlihat lebih dahulu sebelum suara gemuruh terdengar itu karena cahaya bergerak lebih cepat daripada suara fakta ini yang mulia sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa cahaya adalah yang tercepat kerumunan mulai berbisik-bisik mengakui kecerdasan Abu Nawas namun seorang cendegiawan lain mencoba menantang jika cahaya begitu cepat mengapa kita tidak dapat melihat bintang-bintang di siang hari Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata ah pertanyaan yang bagus tuan cahaya matahari begitu kuat sehingga ia mendominasi dan menyebar di seluruh atmosfer bumi membuat cahaya bintang yang jauh lebih tidak terlihat namun itu bukan berarti bintang-bintang hilang mereka tetap ada hanya saja tertutupi oleh keperkasaan cahaya matahari Raja Harun akhirnya tertawa puas dan berkata Abu Nawas kau tidak hanya menjawab pertanyaanku dengan cerdas tetapi juga membuat kami semua belajar sesuatu yang baru aku akui tidak ada yang dapat menandingi kecepatan cahayamu dalam menjawab Abu Nawas menunduh hormat tetapi dengan senyum liciknya yang khas ia menambahkan namun yang mulia ada satu hal yang lebih cepat dari cahaya kerumunan kembali hening Raja memandang Abu Nawas dengan penasaran apa itu tayanya adalah pikiran adalah pikiran yang mulia ia dapat menjangkau pintang-pintang di ujung alam semesta dalam sekejap bahkan sebelum cahaya sempat meninggalkan sumbernya ruangan istana meledak dalam sorak-sorai Raja Harun Arasi tertawa keras merasa sangat terhibur Abu Nawas kau memang tak tertani tapi kali ini aku akan menganggapmu benar meskipun kau membuatku ingin memikirkannya lebih lama lagi dengan itu Abu Nawas duduk kembali di sudutnya puas telah mengajarkan sesuatu yang baru kepada seluruh kerajaan tanpa menghilangkan ciri khas kecerdasan dan juga kelicikannya setelah setelah menjawab pertanyaan Raja Harun Arasi dengan kecerdasannya Abu Nawas kembali ke tempat duduknya di sudut ruangan namun suasana di istana masih ramai para cendekiawan yang merasa tersaingi oleh jawaban Abu Nawas mulai berbisik-bisik mencoba mencari celah untuk membantahnya seorang cendekiawan tua terkenal dengan ilmunya yang mendalam tentang filsafat dan juga kosmologi berdiri dengan Anggun yang mulia katanya sambil menatap Raja Harun izinkan aku menantang Abu Nawas sekali lagi jika cahaya benar-benar yang tercepat bagaimana ia bisa terhalang oleh benda-benda yang gelap bukankah itu membuktikan bahwa cahaya tidak sesempurna yang ia klaim Raja tersenyum mereka merasa bahwa ini akan menjadi pembuktian yang menarik ia melirik Abu Nawas dan berkata nah Abu Nawas apakah kau punya jawaban untuk pertanyaan ini Abu Nawas berdiri lagi tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang yang mulia pertanyaan ini sangat menarik dan izinkan saya menjawabnya dengan sebuah perumpamaan ia mengambil lantera yang ada di dekatnya dan menyalakannya sinar terang dari lantera menyinari sekelilingnya tetapi bayangan gelap dari kursi-kursi dan juga pilar-pilar istana tetap terlihat jelas lihatlah yang mulia cahaya dari lantera ini menyebar ke segala arah namun di tempat-tempat dimana terdapat benda yang menghalangi jalannya bayangan itu tercipta itu bukan karena cahaya yang lambat ataupun lemah tetapi karena ia membutuhkan ruang untuk bergerak jika ruang itu terhalang maka yang tampak hanyalah ketiadaan cahaya yang kita sebut bayangan cendekiawan tua itu tidak puas namun katanya jika cahaya membutuhkan ruang bukankah itu berarti ia terikat oleh hukum-hukum tertentu bagaimana mungkin sesuatu yang terikat dianggap sebagai yang tercepat dan yang paling sempurna abunawas mengangguk lalu berkata benar tuan cahaya memang terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur alam semesta tetapi justru karena ia tunduk pada hukum itu ia menjadi yang tercepat di dunia yang dapat kita pahami bukankah kesempurnaan justru terletak pada ketaatan kepada aturan yang lebih tinggi Raja Harun Ar-Rasyid tersenyum puas tetapi cendekiawan itu masih belum menyerah jika cahaya adalah yang tercepat katanya bagaimana kau menjelaskan keberadaan kegelapan bukankah kegelapan itu adalah bukti bahwa cahaya tidak selalu menang abunawas tertawa kecil ah tuan katanya kegelapan bukanlah sesuatu yang nyata ia hanyalah ketiadaan cahaya seperti halnya dingin adalah ketiadaan panas dan keheningan adalah ketiadaan suara kegelapan adalah ketiadaan cahaya jika kau mengisi kegelapan dengan cahaya maka ia akan lenyap seketika kerumunan kembali bertepuk ke tangan tetapi cendekiawan tua itu masih terlihat sangat puas namun abunawas katanya lagi kau berbicara tentang cahaya yang dapat kita lihat bagaimana dengan cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia bukankah kau mengambilkan sesuatu yang mungkin lebih cepat dari apa yang kau sebut itu cahaya abunawas tersenyum menyadari bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir tuan katanya cahaya yang tak terlihat seperti cahaya inframerah ataupun ultraviolet tetaplah cahaya ia bergerak dengan kecepatan yang sama hanya saja mata manusia tidak dirancang untuk menangkapnya apakah itu berarti ia tidak ada tentu tidak mata kita terbatas tetapi ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah memungkinkan kita untuk mengetahui hal-hal di luar kemampuan kita Raja Harun Orasid yang mendengar semua penjelasan itu dengan seksama akhirnya angkat bicara Abu Nawas katanya kau telah memberikan penjelasan yang tidak hanya memuaskan rasa ingin tahuku tetapi juga membuat seluruh ruangan ini belajar sesuatu yang baru namun aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu Abu Nawas menunduk hormat silahkan yang mulia Raja tersenyum licik jika cahaya begitu cepat dapatkah kau membuktikannya disini dan sekarang di istanaku ini para cendekiawan tersenyum merasa bahwa pertanyaan ini akan mematahkan Abu Nawas namun dengan kecerdasannya Abu Nawas menjawab tentu saja yang mulia ia meminta seseorang menutup semua tirai jendela di istana sehingga ruangan menjadi gelap kulita kemudian ia meminta seorang pelayan menyalakan diling kecil di sudut ruangan begitu lilin dinyalakan ruangan itu langsung dipenuhi cahaya yang mulia kata Abu Nawas begitulah kecepatan cahaya tidak ada jeda antara lilin yang dinyalakan dan juga cahaya memenuhi ruangan ini bukankah itu cukup bukti apakah bukankah itu cukup sebagai bukti Raja Harun tertawa keras dan berkata kau memang tidak pernah gagal membuatku kagum Abu Nawas hari ini aku tidak hanya terhibur tetapi juga belajar banyak darimu dengan itu Abu Nawas duduk kembali sementara seluruh ruangan bergemuruh oleh pujian para cendekiawan meskipun enggan mengakuinya tidak bisa menemukan celah dalam logika Abu Nawas Raja Harun al-Rasid seperti biasa kembali merasa bangga memiliki seorang penasihat yang tidak hanya cerdas tapi juga bijaksana setelah Abu Nawas memukau sama orang di istana dengan penjelasannya yang tentang cahaya Raja Harun al-Rasid Raja Harun al-Rasid meskipun puas masih merasa bahwa ada satu pertanyaan terakhir yang harus ia ajukan ia memandang Abu Nawas dengan penuh minat dan juga berkata Abu Nawas kau telah menjawab pertanyaanku dengan sangat cerdas tetapi aku ingin tahu jika cahaya adalah yang tercepat apakah ia juga bisa melampui ruangan dan juga waktu pertanyaan itu membuat suasana istana kembali hening bahkan para cendekiawan yang sebelumnya ingin menantang Abu Nawas kini terdiam penasaran bagaimana Abu Nawas akan merespons pertanyaan yang berhidu dalam dan filosofis ini Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dengan tenang wajahnya serius tetapi penuh keyakinan ia berjalan perlahan menuju Raja Harul Arasid lalu berkata dengan suara yang lembut tapi jelas yang mulia cahaya memang cepat tetapi ada satu hal yang lebih cepat dan mampu melampaui ruang dan juga waktu izinkan saya menjelaskannya Abu Nawas berhenti sejenak menata para hadirin yang menunggu jawabannya dengan napas yang tertahan ia kemudian melanjutkan cahaya yang mulia adalah makhluk yang diciptakan Allah kecepatannya adalah bukti dari kebesarannya tetapi ada sesuatu yang tidak hanya melampui kecepatan cahaya tetapi juga melintasi ruang waktu bahkan dimensi yang tidak kita pahami Raja Harun mengangkat alisnya merasa penasaran dan apakah itu Abu Nawas dengan suara yang tegas Abu Nawas menjawab doa yang mulia doa adalah sesuatu yang melampaui semua batas ia tidak terikat oleh ruang tidak terhalang oleh waktu ketika seorang berdoa meskipun ia berada di ujung dunia doa itu sampai kepada sama cipta secepat niatnya terucap dalam hati kerumunan mulai bergemuruh kagum dengan kedalaman jawaban Abu Nawas tetapi Abu Nawas belum selesai ia melanjutkan cahaya sebagaimana cepatnya masih membutuhkan medium untuk bergerak ia memerlukan ruang untuk menjangkau tujuan tetapi doa hanya membutuhkan keikhlasan dan juga keyakinan ia tidak memerlukan jarak karena ia langsung terhubung kepada sang pemilik waktu dan juga ruang Raja Harun terdiam sejenak merenungkan kata-kata dari Abu Nawas semudian dengan senyum perlahan ia berkata Abu Nawas jawabanmu melampaui apa yang aku harapkan kau tidak hanya menjelaskan tentang cahaya tetapi juga mengingatkan kami semua akan kekuatan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar ilmu fisika namun sebelum Abu Nawas kembali duduk seorang cendekiawan yang masih merasa tak puas berdiri lagi Abu Nawas katanya jawabanmu indah tetapi kau mencampur adukan filsafat dengan keimanan apakah kau punya bukti nyata bahwa doa bisa melampaui ruangan dan juga waktu Abu Nawas menatap cendekiawan itu dengan senyuman yang tenang tentu Tuhan izinkan saya memberikan contoh yang mungkin tidak asing bagi kita semua ia kemudian mengangkat tangannya dan berkata kepada Raja Yang mulia bukankah ketika kita menghadapi masalah yang besar kita seringkali berdoa meminta pertolongan dan bukankah seringkali seringkali pertolongan itu datang bahkan sebelum kita selesai mengucapkan doa tersebut Raja menganggu pelan mengingat banyak peristiwa dalam hidupnya dimana doa terasa begitu cepat dijawab Abu Nawas melanjutkan doa adalah bukti nyata bahwa kecepatan sejati tidak hanya diukur oleh jarak yang ditempuh tetapi oleh seberapa cepat ia menjawab kebutuhan hati cahaya mungkin menerangi dunia tetapi doa menerangi jiwa cahaya mungkin melintasi alam semesta tetapi doa melintasi dimensi yang tidak bisa kita pahami kata-kata Abu Nawas bergema di dalam ruangan itu para cendekiawan yang sebelumnya meremehkan jawaban-jawabannya kini menunduk mengakui kebijaksanaan dan juga kecerdasan seorang Abu Nawas Raja Harun yang selalu terhibur dengan kecerdasan Abu Nawas kala ini tampak lebih terkesan dari biasanya ia berdiri dari singgah sananya dan berjalan menghampiri seorang Abu Nawas Abu Nawas kata Raja kau bukan hanya seorang yang cerdas tetapi juga seorang yang memahami esensi dari ilmu dan juga iman aku merasa beruntung memiliki seorang sepertimu di kerajaanku hari ini kau tidak hanya menjawab pertanyaanku tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kami semua Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata yang mulia yang mulia saya hanya hanyalah seorang hamba yang mencari pemahaman segala ilmu dan hikmah belajar berasal dari Allah dan saya hanya menyampaikan apa yang dia izinkan untuk saya ketahui Raja Harun tersenyum lebar lalu memerintahkan pelayan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghormatan atas kebijaksanaannya tetapi seperti biasa Abu Nawas menolak dengan sopan hanya meminta agar ia diizinkan pulang dengan tenang Raja menghormati permintaannya dan pertemuan hari itu diakhiri dengan pujian kepada kebesaran Allah dan juga tepuk tangan meriah untuk seorang Abu Nawas ketika Abu Nawas meninggalkan istana ia berjalan dengan senyum kecil di wajahnya puas bahwa sekali lagi ia telah memberikan pelajaran yang tidak hanya menghibur tetapi juga menggugah pikiran dan juga hati banyak orang dan demikianlah kisah tentang kecepatan cahaya doa dan kecerdasan Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tamat jawaban cerdas Abu Nawas tentang kecepatan cahaya pada suatu hari Raja Harun Al-Rasid mengadakan sebuah pertemuan besar di istananya para cendekiawan penyair dan juga filsuf terbaik dari berbagai penjuru negeri diundang untuk menunjukkan kecerdasan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan menantang di tengah pertemuan itu Sang Raja tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya beritahukan padaku kata Raja Harun apa yang tercepat di dunia ini para cendekiawan saling pandang berpikir keras salah seorang dari mereka maju dan berkata yang tercepat adalah kuda tercepat di kerajaan kita yang mulia ia dapat membawa pesan dari satu kota ke kota lain dalam waktu yang singkat Raja tersenyum tipis tetapi tampak tidak puas yang lain mencoba menjawab yang tercepat adalah angin ia bergerak tanpa henti dan merintasi benua tanpa rintangan namun Raja menggeleng itu terlalu sederhana katanya aku menginginkan jawabannya lebih mendalam abunawas yang sejak awal hanya duduk di sudut ruangan sambil tersenyum akhirnya dipanggil oleh Sang Raja abunawas kau terkenal dengan kecerdasan dan juga kelicikanmu bisakah kau menjawab pertanyaanku abunawas berdiri menunduh hormat dan berkata yang mulia jawaban atas pertanyaan anda bukanlah hal yang sederhana namun izinkan saya menjelaskan dengan cara yang barangkali akan memuaskan hati anda dengan tenang abunawas memulai penjelasannya yang tercepat yang tercepat yang tercepat di dunia ini adalah cahaya cahaya dari matahari yang mulia mencapai bumi dalam waktu kurang lebih 8 menit meskipun jarak antara kita dan matahari lebih dari 150 juta kilometer tidak ada yang dapat menandingi kecepatannya bahkan angin yang anda sebutkan tadi para cendikiawan terpengangah salah seorang diantara mereka berdiri dan bertanya bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa cahaya adalah tercepat abunawas apa buktinya abunawas tersenyum kecil dan menjawab buktinya ada di sekitar kita Tuhan lihatlah bayanganmu ketika kau menggerakkan tanganmu bayangan itu bergerak seketika tanpa jeda itu adalah salah satu sifat cahaya yang menjadi bukti kecepatannya raja yang mendengar dengan seksama bertanya lagi tapi bagaimana kau bisa tahu kecepatan cahaya begitu besar abunawas apakah kau pernah mengukurnya dengan nada serius abunawas menjawab mengukurnya dengan alat-alat sederhana tentu tidak mungkin yang mulia tetapi kita dapat memperkirakan dari peristiwa alam misalnya ketika petir menyambar kilatan cahaya dari petir terlihat lebih dahulu sebelum suara gemuruh terdengar itu karena cahaya bergerak lebih cepat daripada suara fakta ini yang mulia sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa cahaya adalah yang tercepat kerumunan mulai berbisik-bisik mengakui kecerdasan abunawas namun seorang cendegiawan lain mencoba menantang jika cahaya begitu cepat mengapa kita tidak dapat melihat bintang-bintang di siang hari abunawas tersenyum lagi dan berkata ah pertanyaan yang bagus tuan cahaya matahari begitu kuat sehingga ia mendominasi dan menyebar di seluruh atmosfer bumi membuat cahaya bintang yang jauh lebih tidak terlihat namun itu bukan berarti bintang-bintang hilang mereka tetap ada hanya saja tertutupi oleh keperkasaan cahaya matahari Raja Harun Orashid akhirnya tertawa puas dan berkata abunawas kau tidak hanya menjawab pertanyaanku dengan cerdas tetapi juga membuat kami semua belajar sesuatu yang baru aku akui tidak ada yang dapat menandingi kecepatan cahayamu dalam menjawab abunawas menunduh hormat tetapi dengan senyum liciknya yang khas ia menambahkan namun yang mulia ada satu hal yang lebih cepat dari cahaya kerumunan kembali hening Raja memandang abunawas dengan penasaran apa itu tayanya adalah pikiran adalah pikiran yang mulia ia dapat menjangkau pintang-pintang di ujung alam semesta dalam sekejap bahkan sebelum cahaya sempat meninggalkan sumbernya ruangan istana meledak dalam sorak-sorai Raja Harun Orashid tertawa keras merasa sangat terhibur abunawas kau memang tak tertandingi tapi kali ini aku akan menganggapmu benar meskipun kau membuatku ingin memikirkannya lebih lama lagi dengan itu abunawas duduk kembali di sudutnya puas telah mengajarkan sesuatu yang baru kepada seluruh kerajaan tanpa menghilangkan ciri khas kecerdasan dan juga kelicikannya setelah menjawab pertanyaan Raja Harun Ar-Rashid dengan kecerdasannya abunawas kembali ke tempat duduknya di sudut ruangan namun suasana di istana masih ramai para cendekiawan yang merasa tersaingi oleh jawaban abunawas mulai berbisik-bisik mencoba mencari celah untuk membantahnya seorang cendekiawan tua terkenal dengan ilmunya yang mendalam tentang filsafat dan juga kosmologi berdiri dengan anggun yang mulia katanya sambil menatap Raja Harun izinkan aku menantang abunawas sekali lagi jika cahaya benar-benar yang tercepat bagaimana ia bisa terhalang oleh benda-benda yang gelap bukankah itu membuktikan bahwa cahaya tidak sesempurna yang ia klaim Raja tersenyum mereka merasa bahwa ini akan menjadi pembuktian yang menarik ia melirik abunawas dan berkata nah abunawas apakah kau punya jawaban untuk pertanyaan ini abunawas berdiri lagi tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang yang mulia pertanyaan ini sangat menarik dan izinkan saya menjawabnya dengan sebuah perumpamaan ia mengambil entera yang ada di dekatnya dan menyalakannya sinar terang dari lantera menyinari sekelilingnya tetapi bayangan gelap dari kursi-kursi dan juga pilar-pilar istana tetap terlihat jelas lihatlah yang mulia cahaya dari lantera ini menyebar ke segala arah namun di tempat-tempat dimana terdapat benda yang menghalangi jalannya bayangan itu tercipta itu bukan karena cahaya yang lambat ataupun lemah tetapi karena ia membutuhkan ruang untuk bergerak jika ruang itu terhalang maka yang tampak hanyalah ketiadaan cahaya yang kita sebut bayangan cendekiawan tua itu tidak puas namun katanya jika cahaya membutuhkan ruang bukankah itu berarti ia terikat oleh hukum-hukum tertentu bagaimana mungkin sesuatu yang terikat dianggap sebagai yang tercepat dan yang paling sempurna Abu Nawas mengangguk lalu berkata benar Tuhan cahaya memang terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur alam semesta tetapi justru karena ia tunduk pada hukum itu ia menjadi yang tercepat di dunia yang dapat kita pahami bukankah kesempurnaan justru terletak pada ketaatan kepada aturan yang lebih tinggi Raja Harun Arwasid tersenyum puas tetapi cendekiawan itu masih belum menyerah jika cahaya adalah yang tercepat katanya bagaimana kau menjelaskan keberadaan kegelapan bukankah kegelapan itu adalah bukti bahwa cahaya tidak selalu menang Abu Nawas tertawa kecil ah Tuhan katanya kegelapan bukanlah sesuatu yang nyata ia hanyalah ketiadaan cahaya seperti halnya dingin adalah ketiadaan panas dan keheningan adalah ketiadaan suara kegelapan adalah ketiadaan cahaya jika kau mengisi kegelapan dengan cahaya maka ia akan lenyap seketika kerumunan kembali bertepuk ke tangan tetapi cendekiawan tua itu masih terlihat sangat puas namun Abu Nawas katanya lagi kau berbicara tentang cahaya yang dapat kita lihat bagaimana dengan cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia bukankah kau mengambilkan sesuatu yang mungkin lebih cepat dari apa yang kau sebut itu cahaya Abu Nawas tersenyum menyadari bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir tuan katanya cahaya yang tak terlihat seperti cahaya inframerah ataupun ultraviolet tetaplah cahaya ia bergerak dengan kecepatan yang sama hanya saja mata manusia yang tidak dirancang untuk menangkapnya apakah itu berarti ia tidak ada tentu tidak mata kita terbatas tetapi ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah memungkinkan kita untuk mengetahui hal-hal di luar kemampuan kita Raja Raja Harun yang mendengar semua penjelasan itu dengan seksama akhirnya angkat bicara Abu Nawas katanya kau telah memberikan penjelasan yang tidak hanya memuaskan rasa ingin tahuku tetapi juga membuat seluruh ruangan ini belajar sesuatu yang baru namun aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu Abu Nawas menunduk hormat silahkan yang mulia Raja tersenyum licik jika cahaya begitu cepat dapatkah kau membuktikannya disini dan sekarang di istanaku ini para cendekiawan tersenyum merasa bahwa pertanyaan ini akan mematahkan Abu Nawas namun dengan kecerdasannya Abu Nawas menjawab tentu saja yang mulia ia meminta seseorang menutup semua tirai jendela di istana sehingga ruangan menjadi gelap kulita kemudian ia meminta seorang pelayan menyalakan diling kecil di sudut ruangan begitu lilin dinyalakan ruangan itu langsung dipenuhi cahaya yang mulia kata Abu Nawas begitulah kecepatan cahaya tidak ada jeda antara lilin yang dinyalakan dan juga cahaya memenuhi ruangan ini bukankah itu cukup bukti apakah bukankah itu cukup sebagai bukti Raja Harun tertawa keras dan berkata kau memang tidak pernah gagal membuatku kagum Abu Nawas hari ini aku tidak hanya terhibur tetapi juga belajar banyak darimu dengan itu Abu Nawas duduk kembali sementara seluruh ruangan bergemuruh oleh pujian para cendekiawan meskipun enggan mengakuinya tidak bisa menemukan celah dalam logika Abu Nawas Raja Harun al-Rasid seperti biasa kembali merasa bangga memiliki puasa orang penasihat yang tidak hanya cerdas tapi juga bijaksana setelah Abu Nawas memukau semua orang di istana dengan penjelasannya yang tentang cahaya Raja Harun al-Rasid Raja Harun al-Rasid meskipun puas masih merasa bahwa ada satu pertanyaan terakhir yang harus ia ajukan ia memandang Abu Nawas dengan penuh minat dan juga berkata Abu Nawas kau telah menjawab pertanyaanku dengan sangat cerdas tetapi aku ingin tahu jika cahaya adalah yang tercepat apakah ia juga bisa melampui ruangan dan juga waktu pertanyaan itu membuat suasana istana kembali hening bahkan para cendekiawan yang sebelumnya ingin menantang Abu Nawas kini terdiam penasaran bagaimana Abu Nawas akan merespons pertanyaan yang berhidu dalam dan filosofis ini Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dengan tenang wajahnya serius tetapi penuh keyakinan ia berjalan perlahan menuju Raja Harul Arasid lalu berkata dengan suara yang lembut tapi jelas yang mulia cahaya memang cepat tetapi ada satu hal yang lebih cepat dan mampu melambaui ruang dan juga waktu izinkan saya menjelaskannya Abu Nawas berhenti sejenak menata para hadirin yang menunggu jawabannya dengan napas yang tertahan ia kecepatannya adalah bukti dari kebesarannya tetapi ada sesuatu yang tidak hanya melampaui kecepatan cahaya tetapi juga melintasi ruang waktu bahkan dimensi yang tidak kita pahami Raja Harun mengangkat alisnya merasa penasaran dan apakah itu Abu Nawas dengan suara yang tegas Abu Nawas menjawab doa yang mulia doa adalah sesuatu yang melampaui semua batas ia tidak terikat oleh ruang tidak terhalang oleh waktu ketika seorang berdoa meskipun ia berada di ujung dunia doa itu sampai kepada sama cipta secepat niatnya terucap dalam hati kerumunan mulai bergemuruh kagum dengan kedalaman jawaban Abu Nawas tetapi Abu Nawas belum selesai ia melanjutkan cahaya sebagaimana cepatnya masih membutuhkan medium untuk bergerak ia memerlukan ruang untuk menjangkau tujuan tetapi doa hanya membutuhkan keikhlasan dan juga keyakinan ia tidak memerlukan jarak karena ia langsung terhubung kepada sang pemilik waktu dan juga ruang Raja Harun terdiam sejenak merenungkan kata-kata dari Abu Nawas semudian dengan senyum perlahan ia berkata Abu Nawas jawabanmu melampaui apa yang aku harapkan kau tidak hanya menjelaskan tentang cahaya tetapi juga mengingatkan kami semua akan kekuatan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar ilmu fisika namun sebelum Abu Nawas kembali duduk seorang cendekiawan yang masih merasa tak puas berdiri lagi Abu Nawas katanya jawabanmu indah tetapi kau mencampur adukan filsafat dengan keimanan apakah kau punya bukti nyata bahwa doa bisa melampaui ruangan dan juga waktu Abu Nawas menatap cendekiawan itu dengan senyuman yang tenang tentu tuan izinkan saya memberikan contoh yang mungkin tidak asing bagi kita semua ia kemudian mengangkat tangannya dan berkata kepada raja yang mulia bukankah ketika kita menghadapi masalah yang besar kita seringkali berdoa meminta pertolongan dan bukankah seringkali seringkali pertolongan itu datang bahkan sebelum kita selesai mengucapkan doa tersebut raja menganggu pelan mengingat banyak peristiwa dalam hidupnya dimana doa terasa begitu cepat dijawab Abu Nawas melanjutkan doa adalah bukti nyata bahwa kecepatan sejati tidak hanya diukur oleh jarak yang ditempuh tetapi oleh seberapa cepat ia menjawab kebutuhan hati cahaya mungkin menerangi dunia tetapi doa menerangi jiwa cahaya mungkin melintasi alam semesta tetapi doa melintasi dimensi yang tidak bisa kita pahami kata-kata Abu Nawas bergema di dalam ruangan itu para cendekiawan yang sebelumnya meremehkan jawaban-jawabannya kini menunduk mengakui kebijaksanaan dan juga kecerdasan seorang Abu Nawas Raja Harun yang selalu terhibur dengan kecerdasan Abu Nawas kala ini tampak lebih terkesan dari biasanya ia berdiri dari singgah sananya dan berjalan menghampiri seorang Abu Nawas Abu Nawas kata Raja kau bukan hanya seorang yang cerdas tetapi juga seorang yang memahami esensi dari ilmu dan juga iman aku merasa beruntung memiliki seorang sepertimu di kerajaanku hari ini kau tidak hanya menjawab pertanyaanku tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kami semua Abu Nawas menunduh hormat lalu berkata yang mulia saya hanya seorang hamba yang mencari pemahaman segala ilmu dan hikmah belajar berasal dari Allah dan saya hanya menyampaikan apa yang dia izinkan untuk saya ketahui Raja Harun tersenyum lebar lalu memerintahkan pelayan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghormatan atas kebijaksanaannya tetapi seperti biasa Abu Nawas menolak dengan sopan hanya meminta agar ia diizinkan pulang dengan tenang Raja menghormati permintaannya dan pertemuan hari itu diakhiri dengan pujian kepada kebesaran Allah dan juga tepuk tangan meriah untuk seorang Abu Nawas ketika Abu Nawas meninggalkan istana ia berjalan dengan senyum kecil di wajahnya puas bahwa sekali lagi ia telah memberikan pelajaran yang tidak hanya menghibur tetapi juga menggugah pikiran dan juga hati banyak orang dan demikianlah kisah tentang kecepatan cahaya doa dan kecerdasan Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tamat jawaban jawaban cerdas Abu Nawas tentang kecepatan cahaya pada suatu hari Raja Harun Al-Rasid mengadakan sebuah pertemuan besar di istananya para cendikiawan penyair dan juga filsuf terbaik dari berbagai penjuru negeri diundang untuk menunjukkan kecerdasan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan menantang di tengah pertemuan itu sang raja tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya beritahukan padaku kata Raja Harun apa yang tercepat di dunia ini para cendikiawan saling pandang berpikir keras salah seorang dari mereka maju dan berkata yang tercepat adalah kuda tercepat di kerajaan kita yang mulia ia dapat membawa pesan dari satu kota ke kota lain dalam waktu yang singkat Raja tersenyum tipis tetapi tanpa tidak puas yang lain mencoba menjawab yang tercepat adalah angin ia bergerak tanpa henti dan merintasi benua tanpa rintangan namun Raja menggeleng itu terlalu sederhana katanya aku menginginkan jawabannya lebih mendalam Abu Nawas yang sejak awal hanya duduk di sudut ruangan sambil tersenyum akhirnya dipanggil oleh sang raja Abu Nawas kau terkenal dengan kecerdasan dan juga kelicikanmu bisakah kau menjawab pertanyaanku Abu Nawas berdiri menunduh hormat dan berkata yang mulia jawaban atas pertanyaan anda bukanlah hal yang sederhana namun izinkan saya menjelaskan dengan cara yang barangkali akan memuaskan hati anda dengan tenang Abu Nawas memulai penjelasannya yang tercepat di dunia ini adalah cahaya cahaya dari matahari yang mulia mencapai bumi dalam waktu kurang lebih 8 menit meskipun jarak antara kita dan matahari lebih dari 150 juta kilometer tidak ada yang dapat menandingi kecepatannya bahkan angin yang anda sebutkan tadi para cendikiawan terpengangah salah seorang di antara mereka berdiri dan bertanya bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa cahaya adalah tercepat Abu Nawas apa buktinya Abu Nawas tersenyum kecil dan menjawab buktinya ada di sekitar kita Tuhan lihatlah bayanganmu ketika kau menggerakkan tanganmu bayangan itu bergerak seketika tanpa jeda itu adalah salah satu sifat cahaya yang menjadi bukti kecepatannya raja yang mendengar dengan seksama bertanya lagi tapi bagaimana kau bisa tahu kecepatan cahaya begitu besar Abu Nawas apakah kau pernah mengukurnya dengan nada serius Abu Nawas menjawab mengukurnya dengan alat-alat sederhana tentu tidak mungkin yang mulia tetapi kita dapat memperkirakan dari peristiwa alam misalnya ketika petir menyambar kilatan cahaya dari petir terlihat lebih dahulu sebelum suara gemuruh terdengar itu karena cahaya bergerak lebih cepat daripada suara fakta ini yang mulia sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa cahaya adalah yang tercepat kerumunan mulai berbisik-bisik mengakui kecerdasan Abu Nawas namun seorang cendekiawan lain mencoba menantang jika cahaya begitu cepat mengapa kita tidak dapat melihat bintang-bintang di siang hari Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata ah pertanyaan yang bagus tuan cahaya matahari begitu kuat sehingga ia mendominasi dan menyebar di seluruh atmosfer bumi membuat cahaya bintang yang jauh lebih tidak terlihat namun itu bukan berarti bintang-bintang hilang mereka tetap ada hanya saja tertutupi oleh keperkasaan cahaya matahari Raja Harun Orashid akhirnya tertawa puas dan berkata Abu Nawas kau tidak hanya menjawab pertanyaanku dengan cerdas tetapi juga membuat kami semua belajar sesuatu yang baru aku akui tidak ada yang dapat menandingi kecepatan cahayamu dalam menjawab Abu Nawas menunduh hormat tetapi dengan senyum leciknya yang khas ia menambahkan namun yang mulia ada satu hal yang lebih cepat dari cahaya kerumunan kembali hening Raja memandang Abu Nawas dengan penasaran apa itu tayanya adalah pikiran adalah pikiran yang mulia ia dapat menjangkau pintang-pintang di ujung alam semesta dalam sekejap bahkan sebelum cahaya sempat meninggalkan sumbernya ruangan istana meledak dalam sorak-sorai Raja Harun Arasi tertawa keras merasa sangat terhibur Abu Nawas kau memang tak tertandingi tapi kali ini aku akan menganggapmu benar meskipun kau membuatku ingin memikirkannya lebih lama lagi dengan itu Abu Nawas duduk kembali di sudutnya puas telah mengajarkan sesuatu yang baru kepada seluruh kerajaan tanpa menghilangkan ciri khas kecerdasan dan juga kelicikannya setelah setelah menjawab pertanyaan Raja Harun Arasi dengan kecerdasannya Abu Nawas kembali ke tempat duduknya di sudut ruangan namun suasana di istana masih ramai para cendekiawan yang merasa tersaingi oleh jawaban Abu Nawas mulai berbisik-bisik mencoba mencari celah untuk membantahnya seorang cendekiawan tua terkenal dengan ilmunya yang mendalam tentang filsafat dan juga kosmologi berdiri dengan anggun yang mulia katanya sambil menatap Raja Harun izinkan aku menantang Abu Nawas sekali lagi jika cahaya benar-benar yang tercepat bagaimana ia bisa terhalang oleh benda-benda yang gelap bukankah itu membuktikan bahwa cahaya tidak sesempurna yang ia klaim Raja tersenyum mereka merasa bahwa ini akan menjadi pembuktian yang menarik ia melirik Abu Nawas dan berkata nah Abu Nawas apakah kau punya jawaban untuk pertanyaan ini Abu Nawas berdiri lagi tersenyum dan berkata dengan nada yang tenang yang mulia pertanyaan ini sangat menarik dan izinkan saya menjawabnya dengan sebuah perumpamaan ia mengambil lantera yang ada di dekatnya dan menyalakannya sinar terang dari lantera menyinari sekelilingnya tetapi bayangan gelap dari kursi-kursi dan juga pilar-pilar istana tetap terlihat jelas lihatlah yang mulia cahaya dari lantera ini menyebar ke segala arah namun di tempat-tempat dimana terdapat benda yang menghalangi jalannya bayangan itu tercipta itu bukan karena cahaya yang lambat ataupun lemah tetapi karena ia membutuhkan ruang untuk bergerak jika ruang itu terhalang maka yang tampak hanyalah ketiadaan cahaya yang kita sebut bayangan cendekiawan tua itu tidak puas namun katanya jika cahaya membutuhkan ruang bukankah itu berarti ia terikat oleh hukum-hukum tertentu bagaimana mungkin sesuatu yang terikat dianggap sebagai yang tercepat dan yang paling sempurna abun abun berarti berarti cahaya memang terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur alam semesta tetapi justru karena ia tunduk pada hukum itu ia menjadi yang tercepat di dunia yang dapat kita pahami bukankah kesempurnaan justru terletak pada ketaatan kepada aturan yang lebih tinggi raja harun al-rasid tersenyum puas tetapi cendekiawan itu masih belum menyerah jika cahaya adalah yang tercepat katanya bagaimana kau menjelaskan keberadaan kegelapan bukankah kegelapan itu adalah bukti bahwa cahaya tidak selalu menang abun nawas tertawa kecil ah tuan katanya kegelapan bukanlah sesuatu yang nyata iya hanyalah ketiadaan cahaya seperti halnya dingin adalah ketiadaan panas dan keheningan adalah ketiadaan suara kegelapan adalah ketiadaan cahaya jika kau mengisi kegelapan dengan cahaya maka ia akan lenyap seketika kerumunan kembali bertepuk ke tangan tetapi cendekiawan tua itu masih terlihat sangat puas namun abun nawas katanya lagi kau berbicara tentang cahaya yang dapat kita lihat bagaimana dengan cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia bukankah kau mengambilkan sesuatu yang mungkin lebih cepat dari apa yang kau sebut itu cahaya abun nawas tersenyum menyadari bahwa pertanyaan ini adalah ujian terakhir tuan katanya cahaya yang tak terlihat seperti cahaya inframerah ataupun ultraviolet tetaplah cahaya ia bergerak dengan kecepatan yang sama hanya saja mata manusia tidak dirancang untuk menangkapnya apakah itu berarti ia tidak ada tentu tidak mata kita terbatas tetapi ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah memungkinkan kita untuk mengetahui hal-hal di luar kemampuan kita Raja Harun Arasid yang mendengar semua penjelasan itu dengan saksama akhirnya angkat bicara Abu Nawas katanya kau telah memberikan penjelasan yang tidak hanya memuaskan rasa ingin tahuku tetapi juga membuat seluruh ruangan ini belajar sesuatu yang baru namun aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu Abu Nawas menunduk hormat silahkan yang mulia Raja tersenyum licik jika cahaya begitu cepat dapatkah kau membuktikannya disini dan sekarang di istanaku ini para cendekiawan tersenyum merasa bahwa pertanyaan ini akan mematahkan Abu Nawas namun dengan kecerdasannya Abu Nawas menjawab tentu saja yang mulia ia meminta seseorang menutup semua tirai jendela di istana sehingga ruangan menjadi gelap kulita kemudian ia meminta seorang pelayan menyalakan lilin kecil di sudut ruangan begitu lilin dinyalakan ruangan itu langsung dipenuhi cahaya yang mulia kata Abu Nawas begitulah kecepatan cahaya tidak ada jeda antara lilin bukankah itu cukup bukti apakah bukankah itu cukup sebagai bukti Raja Harun tertawa keras dan berkata kau memang tidak pernah gagal membuatku kagum Abu Nawas hari ini aku tidak hanya terhibur tetapi juga belajar banyak darimu dengan itu Abu Nawas duduk kembali sementara seluruh ruangan bergemuruh oleh pujian para cendekiawan meskipun enggan mengakuinya tidak bisa menemukan celah dalam logika Abu Nawas Raja Harun al-Rashid seperti biasa kembali merasa bangga memiliki puasa orang penasihat yang tidak hanya cerdas tapi juga bijaksana setelah Abu Nawas memukau sama orang di istana dengan penjelasannya yang tentang cahaya Raja Harun al-Rashid Raja Harun al-Rashid meskipun puas masih merasa bahwa ada satu pertanyaan terakhir yang harus ia ajukan ia memandang Abu Nawas dengan penuh minat dan juga berkata Abu Nawas kau telah menjawab pertanyaanku dengan sangat cerdas tetapi aku ingin tahu jika cahaya adalah yang tercepat apakah ia juga bisa melampui ruangan dan juga waktu pertanyaan itu membuat suasana istana kembali hening bahkan para cendekiawan yang sebelumnya ingin menantang Abu Nawas kini terdiam penasaran bagaimana Abu Nawas akan merespons pertanyaan yang begitu dalam dan filosofis ini Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dengan tenang wajahnya serius tetapi penuh keyakinan ia berjalan perlahan menuju Raja Harun Arasid lalu berkata dengan suara yang lembut tapi jelas yang mulia cahaya memang cepat tetapi ada satu hal yang lebih cepat dan mampu melampaui ruang dan juga waktu izinkan saya menjelaskannya Abu Nawas berhenti sejenak menata para hadirin yang menunggu jawabannya dengan napas yang tertahan ia kemudian melanjutkan cahaya yang mulia adalah makhluk yang diciptakan Allah kecepatannya adalah bukti dari kebesarannya tetapi ada sesuatu yang tidak hanya melampaui kecepatan cahaya tetapi juga melintasi ruang waktu bahkan dimensi yang tidak kita pahami Raja Harun mengangkat alisnya merasa penasaran dan apakah itu Abu Nawas dengan suara yang tegas Abu Nawas menjawab doa yang mulia doa adalah sesuatu yang melampaui semua batas ia tidak terikat oleh ruang tidak terhalang oleh waktu ketika seorang berdoa meskipun ia berada di ujung dunia doa itu sampai kepada sama cipta secepat niatnya terucap dalam hati kerumunan mulai bergemuruh kagum dengan kedalaman jawaban Abu Nawas tetapi Abu Nawas belum selesai ia melanjutkan cahaya sebagaimana cepatnya masih membutuhkan medium untuk bergerak ia memerlukan ruang untuk menjangkau tujuan tetapi doa hanya membutuhkan keikhlasan dan juga keyakinan ia tidak memerlukan jarak karena ia langsung terhubung kepada sang pemilik waktu dan juga ruang Raja Harun terdiam sejenak merenungkan kata-kata dari Abu Nawas semudian dengan senyum perlahan ia berkata Abu Nawas jawabanmu melampaui apa yang aku harapkan kau tidak hanya menjelaskan tentang cahaya tetapi juga mengingatkan kami semua akan kekuatan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar ilmu fisika namun sebelum Abu Nawas kembali duduk seorang cendekiawan yang masih merasa tak puas berdiri lagi Abu Nawas katanya jawabanmu indah tetapi kau mencampur adukan filsafat dengan keimanan apakah kau punya bukti nyata bahwa doa bisa melampaui ruangan dan juga waktu Abu Nawas menatap cendekiawan itu dengan senyuman yang tenang tentu tuan izinkan saya memberikan contoh yang mungkin tidak asing bagi kita semua ia kemudian mengangkat tangannya dan berkata kepada raja yang mulia bukankah ketika kita menghadapi masalah yang besar kita seringkali berdoa meminta pertolongan dan bukankah seringkali seringkali pertolongan itu datang bahkan sebelum kita selesai mengucapkan doa tersebut raja menganggu pelan mengingat banyak peristiwa dalam hidupnya dimana doa terasa begitu cepat dijawab Abu Nawas melanjutkan doa adalah bukti nyata bahwa kecepatan sejati tidak hanya diukur oleh jarak yang ditempuh tetapi oleh seberapa cepat ia menjawab kebutuhan hati cahaya mungkin menerangi dunia tetapi doa menerangi jiwa cahaya mungkin melintasi alam semesta tetapi doa melintasi dimensi yang tidak bisa kita pahami kata-kata Abu Nawas bergema di dalam ruangan itu para cendekiawan yang sebelumnya meremehkan jawaban-jawabannya kini menunduk mengakui kebijaksanaan dan juga kecerdasan seorang Abu Nawas Raja Harun yang selalu terhibur dengan kecerdasan Abu Nawas kala ini tampak lebih terkesan dari biasanya ia berdiri dari singgah sananya dan berjalan menghampiri seorang Abu Nawas Abu Nawas kata Raja kau bukan hanya seorang yang cerdas tetapi juga seorang yang memahami esensi dari ilmu dan juga iman aku merasa beruntung memiliki seorang sepertimu di kerajaanku hari ini kau tidak hanya menjawab pertanyaanku tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kami semua Abu Nawas menunduh hormat lalu berkata yang mulia saya nyahayalah seorang hamba yang mencari pemahaman segala ilmu dan hikmah belajar berasal dari Allah dan saya hanya menyampaikan apa yang dia izinkan untuk saya ketahui Raja Harun tersenyum lebar lalu memerintahkan pelayan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghormatan atas kebijaksanaannya tetapi seperti biasa Abu Nawas menolak dengan sopan hanya meminta agar ia diizinkan pulang dengan tenang Raja menghormati permintaannya dan pertemuan hari itu diakhiri dengan pujian kepada kebesaran Allah dan juga tepuk tangan meriah untuk seorang Abu Nawas ketika Abu Nawas meninggalkan istana ia berjalan dengan senyum kecil di wajahnya puas bahwa sekali lagi ia telah memberikan pelajaran yang tidak hanya menghibur tetapi juga menggugah pikiran dan juga hati banyak orang dan demikianlah kisah tentang kecepatan cahaya doa dan kecerdasan Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tamat kecuali kecacetan kecacetan